. Kabar kandasnya hubungan Laura Meizani Naseru Asri alias Loli dengan Fadel Bajideh telah sampai ke telinga Nikita Mirzani. Namun, Nikita Mirzani hanya tertawa menanggapi kabar tersebut. Ia pun tak ingin banyak berkomentar tentang hubungan percintaan putri kandungnya itu. Bagaimana tidak, perseteruan dengan Loli membuat Nikita Mirzani mengeluarkan putrinya itu dari kartu keluarga. Dalam berbagai kesempatan, Nikita Mirzani pun kerap menegaskan tak lagi menganggap Loli sebagai anaknya. Aduh, aduh, kata Nikita Mirzani sambil tertawa saat dimintai komentar soal putusnya Loli dengan Fadel Bajideh. TikToker Fadel Bajideh mengumumkan dirinya putus dari anak sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani Naseru Asri alias Loli. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan di Instagram story-nya. Pengumuman tersebut cukup mengagetkan sebab belum lama ini Fadel Bajideh menghadiahkan cincin untuk ulang tahun ke-17 Loli. Bahkan setelah pengumuman putus itu, Loli terlihat masih mengenakan cincin itu. Penyebab putusnya hubungan Fadel Bajideh dan Loli pun masih menjadi teka-teki. Namun, jauh sebelum unggahan pengumuman itu, Fadel Bajideh pernah mengaku siap untuk putus jika Nikita Mirzani mau kembali menerima Loli pulang. Sebagai informasi, keduanya sempat berseteru hingga membuat Nikita Mirzani mengeluarkan Loli dari kartu keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!